Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawo sederek-sederek pecinta Tosan Aji kali ini kita ada dua Tosan Aji kira-kira seperti ini sebelumnya jangan lupa di klik like subscribe dan pencet tombol lonceng agar anda bisa mendapat pemberitahuan video berikutnya kita mulai dari yang satu ini dulu ini ada Tosan Aji agak kecil diberi warangka warangka seperti ini oleh sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut warangka sandang walikat ini diberi ukir gaya Solo sepertinya gaya Surakarta kira-kira seperti ini untuk kondisi keseluruhan warangkanya bisa rekan-rekan amati bisa rekan-rekan nilai sendiri ini warangka ukir baru tapi kualitasnya termasuk baik menurut saya untuk detailnya kira-kira seperti ini Hai nah ini ukirnya Hai ini warangkanya warangkanya seperti ini ini dari satu kayu tidak dua kayu yang disatukan ini dari satu kayu nah seperti ini biasanya untuk membuat lubang di dalamnya kalau satu kayu itu ujungnya sini yang dilubangnya nah seperti ini Hai yang sebaliknya kayunya ini dari kayu apa saya belum bisa pastikan karena dapatnya sudah seperti ini Hai seperti ini kira-kira untuk keseluruhan warangkanya keseluruhan sandangan untuk tosan aci yang ini untuk mancing warangkanya kira-kira seperti ini nah seperti ini kondisinya kita lihat untuk bilahnya nah ini ada keris kecil keris kecil lo 1234567891011 lo 11 ini di bawahnya ada kondisinya yang warna kuning ini apa belum bisa dipastikan kondisinya keseluruhan kira-kira seperti ini bisa rekan-rekan amati bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing ini yang sebaliknya bisa rekan-rekan nilai sendiri Hai kita lihat untuk detailnya nah kira-kira seperti ini untuk detailnya kris seperti ini menurut sebagian pecinta tosan aci termasuk kris stw atau mungkin stw yang agak lama seperti itu perkiraan seperti itu tapi monggo silahkan rekan-rekan nilai sendiri kondisinya seperti ini ini bagian bilahnya ini bagian ujungnya nah seperti ini kondisi bagian ujungnya nah ini bilahnya seperti ini ini bagian sorsorannya nah seperti ini kalau dari depan nah seperti ini kalau dari depan nah seperti ini kita lihat untuk pesinya nah ini mendaknya juga kecil mengikuti krisnya wukungan gonjonya kira-kira seperti ini nah ini wukungan gonjonya ini untuk pesinya untuk keseluruhan bilah beserta pesinya kira-kira seperti ini silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior untuk kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri untuk yang kedua ini ada tosan aci seperti ini ada keris diberi warangka seperti ini warangka seperti ini menurut sebagian pecinta tosan aci ada yang menyebut warangka gayaman ini sepertinya tidak iras ada sambungannya bagian yang sininya pendoknya pendok seperti ini menurut sebagian pecinta tosan aci ada yang menyebut pendok blewah nah kondisinya seperti ini ini yang sebaliknya nah seperti ini kondisi bagian belakang untuk pendoknya warangkanya nah seperti ini untuk bagian warangkanya nah ini untuk ukirnya ukirnya ini terkesan unik dimakan mungkin ini dimakan rayap tapi kok cenderung bagian yang sini dengan yang sini saja bagian yang sininya masih bagus nah untuk keseluruhan warangkanya kira-kira seperti ini nah seperti ini untuk keseluruhan warangkanya kira-kira nah seperti ini kita lihat untuk oh iya manjing warongkonya kira-kira seperti ini nah seperti ini kira-kira untuk manjing warongkonya kita lihat untuk bilahnya ini ada keris lurus nah keris lurus dengan gandiknya cenderung panjang oleh sebagian pecinta tosan aci ada yang menyebut keris kebulajar namun keris ini sekilas ada pijatan-pijatannya nah kalau seperti ini lebih terlihat seperti pada keris sombru nah seperti ini ada sebagian orang desa yang menyebutnya masih keris sombru namun kalau dilihat dari gandiknya cenderung seperti keris kebulajar monggo kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan nilai sendiri silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing kita lihat untuk detailnya nah seperti ini untuk detailnya ini ada mungkin pamor seperti pamor tambal atau kulbuntet bagian yang sebelah sini juga ada tapi baru perkiraan karena kondisinya belum diwarangi kondisinya masih berkarat nah seperti ini nah ini untuk bilahnya seperti ini nah seperti ini untuk bilahnya bagian ujungnya nah ini bagian yang sebelahnya nah seperti ini kondisinya nah ini kan terlihat untuk seperti tambalnya nah kalau dilihat dari samping terlihat untuk pijetan-pijetannya nah seperti ini nah seperti ini kondisinya nah ini nah seperti ini nah ini terlihat sekilas nah seperti ini kondisinya monggo kondisi keris ini seperti ini silahkan rekan-rekan nilai sendiri silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat kita lihat untuk pesinya ini untuk hubungan gonjonya kira-kira seperti ini untuk pesinya seperti ini nah pesinya ini perkiraan serumbung tapi sudah serumbungan zaman kuno serumbungan sudah lama ini terlihat sini ada seperti garisnya seperti ini nah seperti ini kondisinya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri untuk video kali ini cukup sekian untuk kurangnya saya mohon maaf untuk bahan diskusi untuk hiburan untuk betulnya silahkan rekan-rekan nilai sendiri silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat silahkan rekan-rekan nilai sendiri terima kasih